Intro Hadis yang berikutnya Baca bahasa Bismillahirrahmanirrahim Wa'anibni Umar Radiyallahu Anhumah Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Uhillat Lana Maytatani Wadamani Fa'amal maytatani Faljaradu Walhutu Wa'amaddamani Faktihalu Walkabidu Akhrajahu Ahmad Wabumajah Wafidu'ifun Walkabidu Dari Ibn Umar Radiyallahu Telah berkata Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Ibn Umar Kalau kita melihat Ada hadis Ada Radiyallahu Anhumah Ini Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Kok Anas Radiyallahu Anhumah Anas bin Malik Radiyallahu Anhumah Ini Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Anhumah Yang bagus Anhumah Itu Anhumah Anhumah Anas bin Malik Anhum Ibn Umar Ibn Umar Ibn Umar Anhumah 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 Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Anhumah Kalau Atau Abu Hurairah dah Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Kalau Aisyah Radiyallahu Aisyah apa Anha Anha Ketahuan Anda Anha Nah ini Ibn Umar Radiyallahu Anhumah Kok ini Anhu Kan dia Sama-sama Laki Kalau Anhumah Berarti apa Berarti Anhumah Dua orang Kalau Anhu Satu orang Ini Anhumah Dua orang Mudah-mudahan Allah memberikan Keridoan Buat dia berdua Buat dia berdua Siapa aja Ini hadis ini Riwayat Yang meriwayatkan itu Ibn Umar Anaknya Umar Berarti Kalau diridai oleh Allah keduanya Yaitu Anaknya Umar Dengan Umar sendiri Jadi Asalnya Dia namanya Abdullah Abdullah Bin Umar Bin Khotob Bin Umar Bin Jadi makanya Satu Abdullah Nah ini Dengan Umar Berarti Makanya Dia itu Anhumah Dua Kenapa Dua-duanya Islam Anaknya Umar Abdullah Namanya Umar sendiri Juga Sahabat Ataupun Khalifah Nabi Jadi Anhumah Jadi Kayak macam Kalau An Abdillah Ibn Zubair Ibn Awam Abdullah Bin Zubair Dengan Zubair Bin Awam Itu Dua-duanya Sahabat Ini Dua-duanya Sahabat Tapi Kalau Abu Rero Satu Anas 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 Anhu Anas 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 Malik bin Umar bin Khotob jadi Umar bin Khotob punya anak, namanya siapa? Abdullah ya kalau ada tulisan di situ, tambahin Anhumah yaitu kalau ngomongin bahasa kalau Anha berarti apa? perempuan Anha, perempuan dari Abdullah bin Umar dari Ibnu Umar jadi meriwatkan bukan Umarnya tapi siapa? Ibnunya, anaknya jadi Umar, anak Umar yaitu Abdullah bin Umar berkata telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wadamani dihalalkan buat kita kaum muslimin ada yang dihalalkan dua bangke dan dua darah ammal maitatani ada pun dua bangke itu yang halal artinya halal kita boleh makan kita pegang juga jadi kagak najis kagak najis faljarodu walhutu belalang yang pertama walhutu yang kedua ikan wa ammad damani ada pun dua darah yang halal fatihalu walkabidu apa tihal? limpa dan jantung hatihal limpa dan hati atau jantung limpa limpa dari darah jantung dari darah ataupun hati kan beda dia dengan daging bentuknya ya makanya dia enak nah itu bisa jadi darah yang tercipta di dalam ketika darah tercipta di dalam maka menjadi halal dan itulah yang menjadi namanya limpa dengan apa jantung yang kita kayak hati tapi yang rada-rada alot apa namanya itu? bukan di dalam limpa ya limpa kan ayam ada limpanya yang suka dibungkus kalau kita makan gitu dibungkus sama ucus empelah empelah iya empelah itu empelah limpa sama itu terbuat dari darah yang di dalam di dalam binatang ataupun kita juga punya limpa kita juga punya empelah nah ini tuh jadi kata nabi kita dihalalkan buat kita dua bangke dan dua darah dua bangke itu adalah belalang dan ikan dan dua darah itu adalah limpa dan jantung ataupun hati ya jantung sama dalam posisi zohirnya bentuknya yang ada di dalam badan emang bener begitu? ya bener berarti kita udah tau belalang bangke belalang dia mati kita makan makan mentah boleh gak? ikan 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 ya kan kemarin kita udah baca al-maitatu kulluha najisatun bangke semuanya najis ilal jaroda wassamaka wal-adamiya kecuali bangke belalang ikan dan manusia nah ini berarti kalau yang buat kita makan itu ikan dan belalang ikan dan belalang berarti kalau ada orang jualan jualan bakwan belalang coba aja jajal enak kali bakwan belalang lah halal ikan begitu juga ikan ikan tuh kadang-kadang yang di pasar dijual di ikan bisa jadi apa? dijual di pasar itu bisa jadi matinya udah dari 4 hari yang sebelumnya mati 3 bulan 4 bulan dikasih es kan bangke itu katanya bangke semuanya najis itu ada ilahnya ada pengecualiannya kalau bangke ikan biar kata dia itu udah berbulan-bulan tetap hukumnya menjadi hal halal artinya halal kita makan biar kata udah bau biar kata udah bau ada pengecualian kemarin yang kemarin kita bilang pengecualiannya apa? kan ikan juga ikan lele ikan grame ikan mujaer kita piara di empang tapi empanannya apa? empanannya kotoran manusia empanannya bangke empanannya najis dah kan kita pancing kita jala kita pancing kita jala kemudian boleh kita langsung makan najis caranya bagaimana? inepin dulu 3 hari paling kagak agar supaya najis-najisnya yang di badannya itu hilang nah setelah 3 hari boleh kita makan itu kan tergantung tapi biar kata dua bau bau baunya kenapa? saking lamanya gak apa-apa tapi kalau dia bau karena sebab lain misalnya di laut atau di kali sapu-sapu mujaer betok pada mating geletak pada mating geletak pada mating ngambang gak taunya mating ngambangnya kenapa? kena limbah limbah itu racun boleh kita makan ntar dulu bener bener sih emang ikannya halal tapi karena penyebab yang menyebabkan dia itu mati adalah racun maka ini pun jangan dimakan ya sepanjang dia itu mati kena racun ataupun kena apa ataupun dia makan najis kemudian dia kena jangan dimakan bisa jadi itu haram tapi haram bukan karena ikannya yang haram dimakan apanya? ya racunnya yang takut-takut kalau kita makan kita juga ikut mati dulu kan ada apa namanya? penyakit ayam apa? peluburung iya peluburung boleh kita makan ayam yang kena penyakit peluburung? lah haram kenapa? kalau kita makan ntar kita takutnya apa? ketularan kita jadi kena peluburung makanya bukan ayam doang yang kena orang juga kena gara-gara dia makan ayam yang udah terkena peluburung maka itu hukumnya sekalipun pada dasarnya adalah halal maka kalau dia mati disebabkan karena sesuatu yang menyebabkan kematian apa racun ataupun najis maka kita pun jangan sembarangan makan jelas nih? nah itu ikan dan belal belalang ada pun darah kalau jangkrik termasuk belalang ah jangkrik iya jangkrik kategori belalang bukan? jangkrik pokoknya yang modelnya iya emang jarod jarod itu jarod belalang iya kategorinya belalang belalang sawah belalang kayu jangkrik cengcorang iya cengcorang termasuk bisa jadi jangkrik juga kategorinya karena bentuknya sama ya sayap kakinya empat laron laron gak? laron gak? bukan beda beda laron iya iya itu masya Allah ada kajian modelnya begitu berarti belalang udah ya pokoknya jajal-jajal aja kalau enak makan aja udah ya pokoknya urusannya adalah halal dan boleh dimakan itu termasuk hanya belalang dan ikan yang lain bangkenya semuanya najis semut sekalipun bangkenya najis termasuk keong keong iya iya termasuk keong iya pokoknya iya selain itu semua kalau misalnya keong itu tercipta dari air ya gak apa-apa kategorinya samak itu kan ikan hut hut ikan iya pokoknya ikan apa ikan yang paling serem sekalipun di laut ikan apa ikan hiu sekalipun karena emang dia tinggalnya di laut hiu hut termasuk hut makanya yang makan 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 nabi Yunus namanya hut hut itu ikan paus hut iya nabi kita pernah pulang perang padahal kelaparan pulang perang lewat pantai gak taunya ada gundukan gede dikirain apa gunung gak taunya apa bangke ikan paus makan bareng-bareng minyaknya dibuat minyak wangi itu apa yaitu membuktikan binatang seserem apapun yang dari laut biar katanya dia udah jadi bangke boleh itu juga ada sebab ulurutnya sehingga sahabat-sahabat pada nanya emang boleh bangke kita makan mereka bilang kata nabi pokoknya sepanjang dia itu dari laut boleh kita makan dan bahkan nabi pun ikut makan karena dibawain pada saat itu memang nabi kagak ikut jadi mereka bawa bekal buat nabi kita bahwa ini adalah makanan yang dimasak dari dari bangke ikan paus di pinggir laut nah bangke nah sekarang darah 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 apa yang darah apa yang haram dan najis semua darah najis itu dia kecuali apa limpa ama hati ama jantung udah itu aja lah limpa dan jantung bagian dari darah iya bagian dari darah pokoknya semua darah najis darah nyamuk najis darah kita sendiri najis darah apa najis darah cacing darah ikan semuanya najis kecuali darah yang tercipta dari dalam binatang ataupun dari dalam badan kita itu yang disebut dengan limpa dan jantung sekarang begini kotoran manusia ataupun kotoran burung itu najis gak najis sama dengan darah jadi kalau sudah keluar baru dinyatakan kenajisannya kalau udah keluar tapi kalau masih di dalam itu gak jadi najis kalau masih di dalam berarti badan kita semuanya jadi najis ini badan kita ini kotoran mulu badan kita ada air kencing badan kita ada apa ada darah sepanjang darah itu masih ada di tangan kita maka kita gak jadi najis kapan akan menjadi najisnya menjadi najis kalau dia udah keluar kepotong dikit keluar darah ini dah udah jadi najis kita buang air besar dikit aja cepirit dikit aja ya dikit maka gak najis ya udah keluar udah keluar ya cepirit udah najis nah itu berarti kalau sudah keluar tapi kalau masih di dalam maka semua badan kita suci jadi dinyatakan itu menjadi najisnya karena sudah keluar ini hati-hati darah hati-hati darah kita sholat kita sholat bisulan orang bisul sholat jadi ketika dia sholat bisulnya pecah keluarnya apa keluarnya darah itu sholatnya batal gak nah itu dilihat kalau darahnya kagak banyak ya ya sirun minedam sedikit dari darah dan itu juga kagak sengaja maka sholat kita menjadi sah tapi kalau darahnya banyak keluar dari bisul kita biar kata kita kagak sengaja tetap kita harus mengulang sholat kita dan sholat kita menjadi bat batal banyak kagak sengaja batal sholat kita dikit kagak sengaja gak batal sedikit sengaja batal sedikit sengaja batal ya batal sholat tapi tidak batal wudhu karena dia membawa najis maka harus syaratnya juga harus dihilangkan darah darahnya yang ada di kainnya ataupun darahnya yang ada di badannya tidak perlu kepada wudhu lagi jadi hanya terkena najis dan sholatnya menjadi batal kita lagi sholat pantat kita bisulan tahiyat awal kita duduknya begini nih pengen mecahin banget begitu orang udah maksa banget akhirnya berasa pecah tes pecah dikit keluarnya dikit batal gak sholat kita batal darah tuh namanya udah keluar kenapa? karena sengaja sengaja kita kagak sengaja pas lagi sholat berdiri ataupun duduk tiba-tiba lah ini kayak basah-basah dilihat kalau dikit berarti terus dimaaf sholat kita tetap kainnya jadi najis ntar buat sholat berikutnya jangan dipakai lagi lagi sholat mencet-mencet jerawat imamnya lama ini jerawat ya kan anak-anak balik mungkin jerawat mulia lagi sholat begini keluar dah itu batal gak sholatnya? kenapa? ya sengaja ngeluarin darah lem ken jerawat pecah darah biar kata putih ken darah ada dua ada darah putih ada darah ada darah merah ya itu termasuk nanah sama hati-hati kita sembahyang jangan sembarangan ya kita main sholat ada nyamuk pecah nyamuknya berdarah sah batal kalau nyamuknya gak berdarah? batal bagaimana kalau nyamuknya gak berdarah? itu juga bisa hati-hati juga bagaimana kalau kagak berdarah? jadi maithah mati kagak berdarah jadi bangke kemudian mati berdarah yaudah darahnya dua ini nyamuk kalau kita sholat kita sengaja tepok iya lagi sholat itu lagi sholat hati-hati nah makanya itu hanya bangke ikan dan belalang saja yang halal dan hanya darah limpa dan darah hati aja yang halal halal lagi sholat habis nyikat gigi wudu masih ada darah di mulut jangan langsung sholat kumurin dulu sampai habis darahnya kalau kita langsung sholat dengan mulut yang berdarah batal sholat kita berasa kan darah di mulut? berasa darah di mulut? ya ada rasa-rasa asem kita sholat terus gak taunya bener pas selesai sholat kita beludah astagfirullahaladzim darah ini batal pulang lagi sholat kita ya pokoknya hati-hatilah aman najis hati-hati aman najis ataupun aman darah aman darah termasuk bagian daripada yang kita hindari wajib kita buang semua najisnya itu kategorinya najisnya najis mutawas sitoh darah kencing dan lain sebagainya jelas sampai sini ya wallahu a'lam bis soab ya ada yang bertanya silahkan saya nanya nanti tai apasun itu kekit apalagi banyak najis saya ngalami di sono di bukan untuk ketika masuk dalam meskid sholat di batal banyak tai burung ya oh ya tai burung apa namanya iya batal lah kan kita harus hindari kecuali ada dalam bahasa fikir namanya umumul balwa umumul balwa itu balak ataupun najis udah kagak bisa kita hindarin sepanjang kita masih bisa hindarin hindarin misalnya masjid kita atasnya buat sarang burung gak taunya burung berak selebar masjid kita udah bersihin dia berak lagi dia berak lagi kita lagi sholat itu baru dimaaf itu dimaaf karena kita udah bersihin kemudian dia dateng dia berak lagi karena emang udah jadi sarang itu gak apa-apa tapi kalau di masjid haram ada burung dikit-dikit ntar dia berak ada najis ya kita kagak dimaaf itu karena gampang menghindar gampang menghindar ini kita nih di musholat kan kadang-kadang suka ada ayam ayam naik berak ada kambing naik berak nah itu namanya udah termasuk bagian daripada najis jangan seren kemerbot kita sendiri yang melihat buang najisnya pakai diseren ntar ada masdul ini di pel ada masdul di pel kata dia dosa yang melihat pertama dia kagak dia kagak bersihin dosanya dimana karena itu satu najisnya itu ada dimana di masjid najisnya ada di musholat kita melihat kita demilin aja dosa kita melihatnya sudahan kalau seandainya belum ada yang ngebersihin kemudian orang setelah selesai wudhu dia nginjek najis itu maka dia nginjek najis itu sembahyangnya jadi kagak sah lantaran kita melihat pertama kita kagak kita kagak buang hati-hati itu najis kalau misalkan binatang itu dagingnya halal dimakan maka kotorannya tidak najis orang dulu terkadang saya keboh buat menantai santai oh iya 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 itu udah udah emang udah jadi fatwa ulama bahwa kotoran-kotoran emang udah di dalam ya di dalam kajian-kajian fikir udah dibahas bahwa kotoran-kotoran binatang yang sebenernya emang kotoran binatang udah najis tapi ketika kotoran binatang itu diciptakan untuk pupuk ya untuk apa namanya untuk penyubur tanah untuk penyubur tumbuhan dikeringin kemudian diapain dan dijadikan sebagai pupuk maka pohon ataupun buah yang tumbuh dari pohon tersebut tetap jangan takut halal biarkan itu pupuknya antara lain dari najis itu sudah dinyatakan kehalalannya apa namanya bunga apa namanya buahnya 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 ini terus saya nanya lagi masalah darah darah daging susah menghindari yang terhormat iya 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 itu dimaaf darah darah di daging dimaaf kita rebus kemudian ada busa-busanya nah itu busanya sebetulnya buang itu sebetulnya sebaiknya kita udah bersihin dari ikan juga udah bersihin masih ada darahnya pokoknya kita masih ada darahnya itu dimaaf karena kita sudah berusaha membersihkan kayak macam tukang daging yang kerjaannya selalu motong daging kalau udah motong daging kan muncet ke badannya iya nah itu juga kalau pertikan-pertikan darahnya kalau emang kerjaan dia seperti itu dia bawa sembahyang juga gak ada masalah iya dia bawa sembahyang juga gak ada masalah seandainya pun dia kagak ada salinan itu pertikan-pertikannya itu dimaaf iya tapi kalau misalnya sebaiknya tetap apa tetap harus apa harus ganti dan salin itu apa nyali oh iya enggak empeduk oh iya 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 langsung ditinggak iya enggak bukan termasuk bukan termasuk darah juga karena emang satu dia juga itu adanya di dalam binatang adanya uler petek ha 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 kalau masih di dalam halem iya uler petek iya kalau kita pisahin petenya kita pisahin ulernya kita pisahin uletnya kita pisahin petenya kita makan uletnya kita makan najis jadi selagi di petek halal selagi di jambu halal selagi di dalam jengkol mak gerus aja jangan pakai dipisah-pisahin begitu ini misalnya kita kan suka nyayur pakai bumbu petai suka ada ya petainya kita kupas ataupun kita boek ada lalatnya ada uletnya ya telanjuran lah uletnya di mencempungin ke sayur itu udah jadi najis sebetulnya iya 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 makanya kan kalau kita mau masak kan kita dipesiangin dulu iya enggak tahu pas kita persiangin masih ada di maaf di maaf ada lagi cukup ya wallahu a'lam biswa mudah-mudahan ya ibadah-ibadah kita yang kemarin-kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan juga ya pokoknya aman najis yang paling kita hindari najis lah jangan sembarangan nama najis setetes najis bisa mengakibatkan seluruh ibadah kita dibat batal tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlihat ataupun tidak terlihat subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik al-fatihah audzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim malikya middin iya kan abudu iya kan asta'in ihdina sirata mustaqima sirata al-lazina an'amta alayhim gairi al-maghdubi alayhim waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallah walhamdulillahirrahmanirrahim walhamdulillahirrahim 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 Terima kasih.